Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini Buku Tommy Thomas pengampunan Anwar perlu jadi peluru hentam pembangkang Kata Ismail Sabri Berita sepenuhnya Laporan siasatan ke atas dakwaan buku bertajuk My Story Justice in the Wildness Tulisan bekas peguam negara Tansiri Tommy Thomas Yang telah dinya klasifikasikan Harus dijadikan peluru barisan nasional dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 Naib Presiden UMNO Datu Sri Ismail Sabri Yaakob berkata Jentera Komunikasi BN perlu memanfaatkan peluang berkenaan untuk menentang pembangkang Saya ada beri peluru Contohnya kita sudah didedahkan kepada umum Tentang laporan oleh jawatan kuasa khas menyiasat Tommy Thomas Saya ada beri peluru banyak-banyak Saya sudah minta kepada Menteri Undang-Undang supaya keluarkan dalam laman web Menteri Undang-Undang di bawah jabatan Perdana Menteri Secara terperinci mengenai apa dilakukan dan kesalahan-kesalahan oleh Tommy Thomas Katanya Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Solidarity Kestabilan dan Kemakmuran Barisan Nasional di Dewan Perdana Kompleks UMNO Bagandatuk pada Ismin Dalam pada itu Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri berkata Isu Pulau Batu Putih dan pengampunan ketua pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang didakwa mempunyai keraguan juga harus dijadikan senjata melawan pembangkang Tegasnya selain menyerang Pakatan Harapan Jentera BN juga perlu melakukan tindakan sama ke atas Perikatan Nasional untuk memastikan kemenangan BN pada PRU15 Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita bangkitkan Bukan setakat jawab Tetapi hentam mereka Tetapi mungkin selama ini kita hentam sesama sendiri Lupa hendak hentam pembangkang Jadi mulai hari ini Dengan solidarity yang ada Tugas kita adalah untuk hentam musuh kita Iaitu pembangkang Ini supaya kita jadikan cita-cita mereka Untuk memerintah Putrajaya maupun negeri perak ini Sebagai angan-angan matjenin katanya Pada 13 Oktober lalu Kerajaan bersetuju untuk Menyaklasifikasikan dan mendedahkan laporan siasatan Ke atas dakwan-dakwan dalam buku bertajuk My Story Justice in the Wildness Tulisan Thomas Dua pasukan petugas khas Telah membentangkan laporan siasatan dakwan buku tersebut Dan laporan semakan undang-undang kes Kedaulatan Batu Putih Batuan Tengah dan Tubir Selatan Dalam mesorat Jemaah Menteri Pada 30 September dan 7 Oktober yang lalu Dalam perkembangan sama Ismail Sabri berkata BN bukan sahaja perlu menang pada PRU15 Malah perlu menjadi parti dominan Bagi memastikan pentadbiran kerajaan Selepas pilihan raya lebih stabil Memang betul saya jadi perdana menteri Tapi dalam parlimen kerajaan korusi kita tak cukup Walaupun saya jadi perdana menteri Setiap masa kita tertanya-tanya Kalau mereka tarik 5 orang kita tumbang Jadi pada PRU15 Pastikan kita jadi parti dominan Kalau kali ini kita kena menguasai Kabinet sepenuhnya sekurang-kurangnya 80 korusi Kalau 80 korusi barulah kita kuat Baru orang nak dengar cakap kita Katanya Sekian laporan